Pembesar kabar pemecatan kader PKS, Fahri Hamzah kembali mencuat sebuah surat dari Majelis Tahim Partai Kadilan Sejahtera terkait putusan pemecatan Wakil Ketua DPR ini beredar luas melalui media sosial. Sepujuk surat dengan logo PKS, tertanggal 11 Maret 2016 ini mencantumkan putusan bahwa Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang keanggotaan PKS. Disebutkan putusan ini dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Pernegak Disiplin atau BPDO dan diputus dalam rapat Majelis Tahim Partai Kadilan Sejahtera. Terkait surat ini Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa Majelis Tahim DPP PKS telah mengeluarkan surat pemecatan kepada Fahri namun pihaknya mengaku belum mempublikasikan putusan ini. Sebelumnya Fahri Hamzah dilaporkan ke BPDO PKS terkait dugaan pelanggaran etik. Fahri dianggap membela mati-matian Setia Novanto dalam kasus Papa Minta Saham hingga memicu kegaduhan di internal PKS.